Pemirsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus gencar meningkatkan budaya literasi guna mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Salah satunya yakni dengan pembekalan advokasi pemulihan dan pembelajaran melalui literasi terhadap guru-guru sekolah tingkat menengah pertama atau sederajat. Dalam menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang, pemerintah terus fokus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sejak dini. Salah satu langkahnya yakni dengan memberikan pembekalan advokasi pemulihan dan pembelajaran melalui literasi terhadap guru-guru sekolah tingkat menengah pertama atau sederajat yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ratusan guru di Kabupaten Bandung mendapatkan pembekalan tersebut sebagai bentuk meningkatkan budaya literasi sejak dini, terutama di era transformasi digital seperti saat ini. Ini satu kegiatan yang sudah berjalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama dari Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini sampai menengah dasar menengah. Penting dilakukan karena inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pusat perlu diselesaikan sampai tingkat bawah. Terutama, betul tadi, karena grade kita di program di PISA itu betul-betul sangat mengkhawatirkan ya. Ranking kita di 74 dari 79 negara itu kan bukan satu prestasi yang bagus. Perlu perbaikan dan bagaimana menyampaikan kepada para tenaga-tenaga stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan ini dan kita harus memahami dan simpul tanda dari mulai pusat sampai tingkat daerah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dapat terbentuk dalam menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang.